Intro Suatu malam yang gelap dan sepi, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama William Colcott yang sedang menumbalkan seorang wanita untuk ritual membangkitkan istrinya dari kematian Tidak lama kemudian, William Colcott kembali mengorbankan satu wanita lagi sebagai pelengkap ritual tersebut Namun, sebelum ia membacakan mantra-nya, para polisi menggeret kediaman Colcott dan langsung melumpuhkannya William Colcott pun ditahan dalam penjara Wiesel Seget dengan tuduhan pembunuhan berantai atas 28 kasus pembunuhan yang dilakukan dan dijatuhi hukuman mati Akan tetapi, sebelum hukuman dijalankan, Colcott terlebih dahulu mengutuk seisi penjara Ini tiba hari di mana Colcott harus dieksekusi menggunakan kursi listrik Sebuah alat canggih yang pertama kali dipakai untuk narapidana terhukum mati Ia kemudian didudukan di kursi tersebut dengan kepala terbungkus kain penutup Dan setelahnya, sang sipir penjara menyalakan mesinnya yang membuat tubuh Colcott kejang-kejang sampai ia tewas detik itu pula Tidak lama berselang, dua orang fotografer yang dipanggil pihak penjara agar mengabadikan jasad Colcott sebagai bukti bahwa mereka telah menjalankan tugas pun tiba di sana Saat fotografer bernama Emma bersiap mengambil gambar Colcott, tiba-tiba Colcott menoleh ke arahnya Seketika wajah Emma memucat, sehingga dihapungi keluar dari ruangan dan dilanjutkan oleh sang paman bernama Frederick dalam mengambil gambar Colcott Sehabis melakukan tugasnya, Frederick pun mengajak Emma menemui Tuan Alberton untuk mempresentasikan temuannya Tetapi, Tuan Alberton tidak tertarik sama sekali dengan alat itu Sementara di waktu yang sama, tempatnya di penjara Bisosget, seorang tahanan tiba-tiba kesambet lalu mengikat lehernya menggunakan kain lantas mengakhiri hidupnya Kesokan harinya, Emma melihat kejanggalan pada foto Colcott yang mereka ambil Dia pun lekas memberitahu Frederick yang membuat Frederick bahagia karena menurutnya ini adalah kesempatan terbaik untuk menguji teman mereka dan mengajak Emma kembali ke penjara Bisosget Sedangkan di penjara Bisosget sendiri, seorang sipir menyarankan agar kepala penjara memanggil pastor demi menyucikan tempat tersebut karena beranggapan penjara itu telah dikutuk oleh Colcott Mau tidak mau, sang kepala penjara menuruti permintaan sang sipir sehingga datanglah seorang pastor bernama Matthew Yang dimana dia langsung membacakan doa penyucian, akan tetapi baru saja sepatah doa patah kata terucap, sang pastor justru mendapat serangan Beruntung, pastor Matthew selamat dan mengatakan kepada kepala sipir bahwa ada iblis di penjara tersebut Tidak lama kemudian, sipir bernama John menghampiri mereka untuk memberi kabar jika istrinya telah meminta seorang paranormal supaya datang ke penjara Mendengar hal ini, terpaksa kepala penjara menyambut paranormal tersebut yang tidak lain adalah Aberdon Bersama dengan kedatangan Aberdon, Frederick dan Emma yang ingin menguji alat temuan mereka juga tiba Frederick beralasan kalau mereka harus mengambil ulang foto Colcott tetapi ditolak kepala sipir dan mengusir mereka Namun, Aberdon menahan keduanya lalu memohon pada kepala sipir supaya tidak mengizinkan orang lain masuk atau keluar penjara setelah dirinya merasakan aura jahat dari dalam penjara Sesampainya di dalam penjara, Tuan Aberdon langsung menerawang tempat itu mulai dari sel tahanan yang ditempati Colcott maupun di ruang eksekusi demi menemukan arwah Colcott namun hasilnya nihil Sampai Tuan Aberdon memakai sebuah meja agar bisa berkomunikasi dengan arwah Colcott tapi lagi-lagi tidak ada interaksi apapun sehingga mereka meninggalkan ruangan tersebut Dan tanpa mereka sadari, ternyata ada ketukan di meja yang menandakan arwah Colcott sedang mengawasi mereka secara diam-diam Hingga ketika Frederick menggunakan alatnya untuk mendeteksi keberadaan Colcott pun alat itu hanya menangkap sedikit pergerakan Yang membuat Aberdon tidak percaya dan memilih mendatangi kepala sipir untuk meminta barang peninggalan William dan menerawangnya Saat menggenggam cincin itulah, Aberdon dapat melihat jelas wajah Colcott yang tampak marah serta detik-detik Colcott dilumpukan pihak berwajib maupun proses ritual yang dilakukan Colcott Sehingga dia berpendapat jika cincin inilah sumber atau media bersemayamnya arwah Colcott Sementara itu, Emma yang ditinggal sendirian mulai kesampir lalu berjalan menuju ruang eksekusi Dengan tetapan kosong, ia kemudian menarik tuas kursi listrik dan mendekati benda mematikan tersebut Namun untungnya, Frederick datang tepat waktu dan menyelamatkan Emma dari maut yang hampir merenggut nyawanya Akhirnya, Emma diistirahatkan di ruang peristirahatan para sipir sambil dihibur Frederick Dengan mengatakan bahwa Emma adalah keponakan yang paling disayangi dan dianggapnya anugerah Tuhan Tetapi Emma tidak mendengar coletan Frederick karena sudah terlelap tidur Dan di dalam tidurnya, Emma baru mipi didatangi William Pagi harinya, istri John bernama Mary marah-marah di depan penjara karena tidak ditemani tidur oleh John yang harus bertahan di penjara Kalau tidak mau, teman John membawanya masuk lantas menyembunyikannya di suatu tempat sebelum ia memanggil John Sedangkan di ruang tahanan, seorang napi mendengar bisikan gaib lalu kehilangan kesadarannya dan membenturkan kepalanya di ciruji penjara Aberton yang menyaksikan kejadian ini segera melakukan komunikasi dengan arwah Kolkot untuk mengetahui keinginan Kolkot Dia pun didatangi Kolkot yang berniat mencelakainya Namun, arwah Kolkot mendengar suara Mary memanggil John suaminya Sehingga Kolkot melepaskan Aberton dengan meninggalkan pesan di secarit kertas bahwa ia ingin istrinya hidup kembali Kolkot yang telah melepaskan Aberton pun merasuki tubuh Mary dan memanfaatkannya untuk menyerang dua orang sipir Sampai kedua sipir tersebut tewas tanpa perlawanan berarti Sehabis menewaskan dua orang sipir, Mary menghampiri Frederick dan Emma untuk mencelakai mereka Namun, Frederick berhasil memukulnya hingga terjatuh Akan tetapi Mary bangkit lagi lalu menyerang Emma, tapi Emma balik memukulnya Sampai Aberton tiba di ruangan mereka dan meminta arwah Kolkot melepaskan Mary Tapi arwah Kolkot tidak mengubris permintaan Aberton dan melarikan diri Dalam pelariannya, Mary bertemu Pastor Matthew dan membuat tubuh sang Pastor sulit digerakkan Bahkan dengan seluruh tenaga yang Matthew kerahkan sambil terus melancurkan doa Tetap saja ia mematung hingga Mary melemparkannya Mary terus mengejar Pastor Matthew kemudian mencekik lehernya sampai Matthew melayang di udara tanpa mampu melawan Karena arwah Kolkot di dalam tubuh Mary benar-benar bernapsu menghabisinya Hingga sedikit lagi Matthew tewas gelompok Aberton tiba dan berusaha menghentikan Tetapi sayangnya Matthew tidak selamat Ini sasaran selanjutnya adalah Emma yang sangat mudah terpengaruh dan hampir berjalan ke arah Mary Tetapi untungnya Frederick juga kepala sipir menahan tubuh Emma Sementara Aberton yang melihat hal ini tidak tinggal diam dan mulai mengusir arwah Kolkot dari tubuh Mary Namun sialnya Kolkot juga mencabut nyawa Mary Akibat kejadian barusan Aberton menyarankan agar semua orang meninggalkan penjara Karena ia akan menghadapi arwah Kolkot seorang diri Tetapi Frederick tidak setuju dan memohon supaya mengatasi masalah secara bersama-sama Mendengar ucapan Frederick Aberton pun bersemangat lalu bangkit dari tempat duduknya Mereka bertiga kemudian berdiskusi dalam melawan arwah Kolkot Sampai mereka menemukan sebuah cara Yaitu dengan melemahkan energi roh Kolkot menggunakan alat temuan Frederick Lalu mengurung arwah Kolkot pada anak kunci ruang tahanan Kolkot selama di penjara Setelah sepakat mereka menghadap kepala sipir untuk meminta kunci Serta izin menggunakan ruang eksekusi dan tanpa ragu sedikit pun sang kepala sipir mengizinkan Sehingga ketiganya lekas beraksi Tak perlu waktu lama arwah Kolkot menampakkan diri Yang mana Aberton langsung meminta Frederick menyalakan alat temuannya Untuk menambahkan energi dari roh Kolkot Ketika arwah atau roh Kolkot mulai melemah Warulah Aberton menempelkan anak kuncinya di pipi Kolkot Yang membuat arwah Kolkot masuk ke dalam kunci tersebut Melihat Kolkot sudah terperangkap jebakan Emma kemudian menerai tuas kursi listrik sehingga menyengat Aberton yang sengaja menempelkan tangannya yang berisi kunci untuk menghilangkan arwah Kolkot Ketiganya berhasil mengalahkan arwah Kolkot dan melepaskan kutukan yang Kolkot berikan kepada penghuni penjara Setelah itu mereka pamit kepada kepala sipir karena sekarang keadaan sudah membaik Satu hari kemudian Aberton berkunjung ke rumah Emma dan Frederick sekaligus menyerahkan uang imbalan atas pekerjaan mereka mengusir hantu di penjara Bisosgate Aberton juga memberikan buku karyanya sendiri kepada Emma dan setelah itu Aberton pamit karena tidak ditawari minum apalagi makan Sedangkan di penjara kepala sipir bersama anak buahnya menyembunyikan kunci yang dipakai untuk mengurung arwah Kolkot Kemudian di ujung film kita diperlihatkan pada Aberton yang memasang cincin nikah Kolkot di jari manisnya dengan telapak tangan ikut membiru Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton!